Ya pastinya sedih lah ya Dan ibu itu pasti Karena merasa itu Dari awal kehidupan Anaknya itu ada di dalam kandungannya Jadi attachment Kedekatannya itu jadi luar biasa Tetapi kan memang Kalau kita lihat Semua itu pasti ada kadarunuhnya Ada apa Suratan Tuhan yang kemudian membuat Seperti ini, tapi berarti Kehilangan itu pasti, sudah pasti Apalagi ini Ibaratnya Sesuatu yang ditunggu Yang kemudian Kalau tidak salah, suatu keluarga Kemudian euforianya luar biasa Waktu kehadiran anak ini Jadi pastilah kehilangan Mungkin melihat kesedihan ibu Yang baru saja melahirkan Dan pada akhirnya wafat Saat itu sampai pingsan Sedihnya bisa dijelasin Seperti apa sih bunda? Ya kita harus ikut Apa ya namanya Kita berduga cinta Terus kemudian memang pasti Juga merasa bahwa Kasian juga dengan Apa yang terjadi pada ibu ini Kenapa ibu itu? Karena gini Emosi yang telah tinggi Yang kemudian tidak bisa diluapkan Secara utuh Semua membuat bisa Kadang-kadang ibu itu Buat ibu saja Siapapun juga yang mengalami itu Bisa seperti kehilangan Kesadarannya Karena tidak tahu Apa yang akan harus dilakukan Apa yang akan terjadi Dan lain sebagainya Selama ini kan Pastikan yang paling dekat Adalah si ibu Menyusui semua di ibu Sehingga pasti Kesakitan hatinya Atau kesedihan hatinya Itu pasti Lebih mungkin Kadang-kadang daripada yang lain Bukan berarti ayah tidak Tetapi mungkin Ada logika yang masih jalan Bagi ayah Tapi kalau ibu Rasanya sudah Tidak kerempuan Pasti kayak gitu Bunda dari yang kita tahu Kan juga kemarin Siva juga Pingsan nih bunda Tapi sekarang hari ini Sudah Jiarah lagi Kemakam Anaknya Dari yang bunda lihat Sebegitu Ininya bunda Jadi kalau orang Mengalami kehilangan Seperti ini Kesedihannya Atau Rasa berdukanya Itu kita Tidak bisa Pernah tahu Yang ini Sama yang satu Sama yang lain Tidak sama Pasti berbeda-beda Tetapi dalam berbeda itu Pasti mereka Tetap aja Merasa Bahwa sudah Mengalami Masa yang Tidak nyaman Nah Pada waktu Dia kan Dia tahu Jasad anaknya Ada di sana Seorang selalu bilang Kan mengirimkan Doa bisa Tapi kadang-kadang Akan merasa Lebih nyaman Untuk kemudian Lihat kuburnya Sehingga Kalau menurut saya Ini sesuatu yang Untuk membantu Ibu Untuk kemudian Melewati Masa-masa sulit Dari kehilangan ini Pada sesuatu Seseorang itu Merasa Apa ya Namanya Apa ya Namanya Seperti Kedukaan ya Kedukaannya ini Itu kan Gak bisa digambarkan Dan paling Sebetulnya Bisa dilihat Adalah pada waktu Misalnya dia di kamar Dilihat baju anaknya Dia cium Bau anaknya Dari bantal Dan lain sebagainya Tetapi kan Udah gak bisa meluk Makanya kemudian Pasti maunya Inginnya ziarah Inginnya berdoa Inginnya mengirimkan doa Agar anaknya Apa namanya Mencapai sesuatu Yang indah Di surga Walaupun terlihat Kondisinya Tidak Memungkinkan ya Padahal baru kemarin Pingsan Hari ini Sudah Menyempatkan kembali Gak bisa ditahan Kalau menurut saya Itu hal-hal Seperti ini Gak bisa ditahan Karena apa Karena dia juga Tetap ingin melihat Kubur anaknya Gitu Merawatnya Gak usah Misalnya Ibu dengan anak Mungkin kakak beradik Adik bisa juga Seperti itu Jadi sebetulnya Itu sesuatu yang Luhis dan wajar Kalau menurut saya Dan ini Gak boleh Kita mengatakan Bahwanya kok Dia terlalu ya Udah tau Badannya gak kuat Kok kemudian Nekat kesana Gak bisa Seperti itu Karena ini Rasanya orang ibu Yang kehilangan Anaknya Itu pasti Sampai kapan sih Biasanya kesedihan ini Akan larut Dalam Case nya Si Siva sendiri Sebagai ibunya Yang tadi saya bilang ya Tidak sama ya Tiap orang Ada yang Yang bulan Ada yang setahun Ada yang mungkin Beberapa tahun Kedepan Masih merasa Adanya kehilangan itu Nah Berharap sih Nanti Pasti bisa dihibur Dengan anaknya Yang ada kan Anaknya yang pertama Gitu sih ya Mungkin bisa kemudian Lebih Apa ya Lebih Bisa lebih cepat Pemulihannya Tetap pasti Akan ada Waktunya Baru Kemudian bisa kita Mengatakan bahwa Orang ini Cukup sudah Buat ya Untuk menghadapi Hidupnya lagi Bunda Bunda kemarin Bunda kemarin Bukan hanya Siva Tapi Ayu juga Terlihat Sangat sedih Dan nangis Juga di depan Makam Anaknya Siva Mungkin bisa dijelaskan Bunda Perasaan Ayu Ting Ting Melihat keponakannya Yang meninggal Kalau perasaannya Saya gak bisa kabarkan Karena saya gak Mengbicara Dengan orangnya Tapi yang jelas Pada waktu orang ini Kemudian menganggap Si bayi ini Adalah seperti Kayak anaknya Memberikan kasih sayang Juga seperti Tidak hanya sebagai Tante atau Budi Maka ini kan menjadi Sesuatu yang luar biasa Kehilangan ini pun juga Kehilangan yang tidak Gampang karena mendadak Sehingga Gak ada antisipasi Kalau udah lakit lama Kemungkinan orang Akan ada antisipasi Tetapi kalau Misalnya Mendadak seperti ini Gak bisa kita Mengatakan bahwa Apa ya Gak usah yang ini Gak usah Ikut sedih gitu Karena ini kan Gak berhubungan Langsung Gak bisa Tapi apalagi Kalau ini tinggal Selumah Tiap hari Misalnya ketemu Atau kemudian Dia memberikan curahan Kasih sayangnya Sama seperti Kayak dia Mencurahkan kepada Anaknya Maka ini Sangat luhis Berarti melihatnya Ayu juga Sudah menganggap Seperti anaknya sendiri Ya Bunda Kalau menurut saya Itu ya Jadi kita Dan dia Kalau gak salah Kan juga dengan Kekonakannya Yang satunya Juga sama Perlakuannya Jadi Ini menjadi Sesuatu Seperti karena Mereka dekat Sekali Sampai keluarga Ya jadi Seperti Kehilangannya Sama Bener terakhir Saran buat Siva Agar lekas Pulih dari Kesedianya Apa sih Bener Kalau menurut saya Gak bisa dipaksakan Untuk cepat Tetapi Bawa dibantu Dan dibimbing Untuk kemudian Melihat Bahwa Ada hal Pertama gini Karena kadang Seorang ibu Kalau kehilangan Anaknya Merasa bersalah Kenapa sih Saya kok gak bisa Melindungi dia Sampai dia harus Begini Kenapa dia Sampai sakit Mungkin Perasaan bersalah Itu yang harus Diobatin dulu Supaya Tidak merasa Bersalah terus Karena kalau kita Merasa bersalah Terus Maka itu Dianggap Bagi kita Adalah Ini penyebabnya Adalah saya Padahal ini Tanda Allah Kadarullah Sehingga gak mungkin Kita mengatakan Bahwa Ini karena saya Gak bisa Tapi karena Allah Nah Tapi kemudian Berikutnya adalah Membantu dia Untuk mencoba Menata hidupnya lagi Mengajak dia Untuk kemudian Bicara Terkait juga Dengan adanya Masih anak yang satu Yang perlu perhatian Jadi Mungkin Ini nanti akan Membantu dia Untuk cepat Kemudian Lebih bisa pulih Karena adanya anak Yang kemudian Membantu dia Untuk mengalihkan Perhatian sedihnya Sebenarnya Kepada anaknya ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!